Pada tahun 1979, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia, Dato Husein On, melakukan kunjungan bersama ke Yogyakarta untuk membahas berbagai isu penting yang dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara. Salah satu topik utama yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah masalah pengungsi Vietnam yang melarikan diri dari konflik di negara mereka dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia. Kunjungan ini memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang pada saat itu bekerja sama dalam menangani berbagai tantangan regional. Yogyakarta, yang memiliki nilai sejarah dan simbolis bagi Indonesia sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan, menjadi latar yang ideal untuk pertemuan tingkat tinggi ini. Pertemuan tersebut mencerminkan upaya kedua negara untuk menemukan solusi bersama terhadap isu-isu yang mempengaruhi stabilitas kawasan, termasuk gelombang pengungsi dari Vietnam yang mengalir ke pantai-pantai Asia Tenggara. Selain membahas pengungsi, kunjungan ini juga menandai pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ASEAN, di mana kedua negara berperan aktif dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di kawasan. Suharto dan Hussein On juga menggunakan kesempatan ini untuk memperat kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, keamanan, dan pembangunan regional. Kunjungan ini tidak hanya memperkuat diplomasi Indonesia-Malaysia, tetapi juga memperlihatkan peran sentral Yogyakarta sebagai tempat penting bagi pertemuan kenegaraan yang membahas isu-isu regional yang kompleks. Terima kasih telah menonton!